Intro Hai guys, balik lagi bareng gue Nopri, tentuanya di channel favorit kita semua Di video kali ini kita akan nge-review film terbaru lagi yang dilihat di aplikasi ClickFilm Jadi disini ada 2 film keren yang hadir, satu ini bergenre horror Dan satunya ini ada unsur-unsur superhero, yang nantinya akan kita review lebih dalam lagi Buat kalian yang belum tau aplikasi ClickFilm, jadi aplikasi ini adalah aplikasi streaming Yang menyediakan banyak sekali film-film book office, baik itu film luar negeri, sampai ke film-film dalam negeri Jadi selain mereka ini menyajikan film-film keren, aplikasi ClickFilm ini juga menawarkan harga termurah guys Nah kalian bisa nonton secara resmi hanya dengan 7 ribu saja dalam seminggunya Nah dengan harga semurah itu, cara pembayaran juga tergolong sangat mudah Kalian bisa bayarnya lewat GoPay, bisa lewat OVO, bahkan bisa lewat pulsa guys So buat teman-teman yang suka dengan nonton-nonton film, dan teman-teman pengen penasaran dengan apa film-film keren yang ada di ClickFilm Silahkan kalian download dan buktikan sendiri Jadi minggu ini ClickFilm ini merilis banyak sekali film baru Tapi ada 2 film yang keren dan menarik perhatian dari screen 2 film ini, yang pertama adalah film horror, ini judulnya 32 Malasana Straight, yang dililis juga di tahun 2020 ini Kemudian yang kedua, ini ada film fiksi ilmiah, yang berjudul Fast Color Yang dililis juga di tahun 2019 lalu So buat teman-teman yang suka film horror, kalian bisa banget buat nonton 32 Malasana Straight ini Dan juga buat teman-teman yang suka film-film bergenre superhero, kalian bisa banget untuk nonton film Fast Color Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana gambaran cerita kedua film ini Yuk langsung saja kita bahas dan kita review singkat kedua film ini Oke di film yang pertama, kita akan bahas 32 Malasana Straight Jadi film ini berleta cerita di tahun 70an, dimana ada satu keluarga yang baru saja pindah dari kampung ke kota Madrid Untuk mengadu nasib mereka untuk kehidupan mereka yang lebih baik lagi Jadi keluarga Olmedo ini menjual semua harta mereka yang ada di kampung halaman Demi mencicil sebuah apartemen di jalan Malasana Straight, sesuai judulnya Tergiur dengan harga yang sangat murah, tanpa pikir panjang Mereka ini langsung membeli dan menempati rumah yang sudah ditinggal pengguninya cukup lama itu guys Namanya juga film horror, mereka ini tidak menaruh curiga sama sekali dengan apartemen yang sangat seram itu Jelas saja, baru saja pindah, malamnya mereka ini satu keluarga ini langsung diganggu oleh sang penunggu Tanpa disadari, sebenarnya dua apartemen yang berhadapan ini punya sejarah mengerikan dan sangat mengerikan ketika ditinggali pemilik aslinya dulu Sampai keluarga Olmedo ini pindah ke sana pun, bahkan kedua apartemen ini saling berhubungan dan menjadi kamar terangkar yang ada di apartemen tersebut Hingga filmnya berakhir, ada banyak sekali kejadian-kejadian mengerikan yang dirasakan satu keluarga ini guys Secara keseluruhan, film ini adalah film horror yang cukup baik Aura seremnya dapat, kemudian pengambilan gambarnya juga dapat, kemudian scoringnya juga dapat Dan film ini juga berhasil membawa penontonnya ngeri dari awal film hingga filmnya berakhir Tapi, sebagai film yang diri di tahun 2020, artinya banyak pembelajaran di belakang Cerita-cerita yang disajikan terlalu banyak mirip dengan film-film horror lainnya guys Alur cerita film ini tampak sangat familiar Setelah kita selesai menyaksikan film ini, otomatis memaksa kita harus membandingkan dengan jalan cerita film-film horror sebelumnya Contohnya saja seperti Insanius, kemudian Conjuring, sampai ke film pengabdi setannya si Punya Kita Indonesia Intinya alur ceritanya sangat mainstream Apalagi dengan keadaan karakter sosok kakek lanjur isia, ada karakter anak kecil Kemudian datang ke sebuah rumah baru yang menyeramkan, yang belum mereka tinggali Ini merupakan jalan cerita yang sangat mainstream di film-film berjadar horror guys Dan juga yang paling menonjol, di film ini juga hadir cenayang nenek-nenek tua Yang mirip sekali dengan cenayang yang ada di film Cendius ataupun film-film Conjuring Otomatis, makin membuat kita ini membandingkan dan tidak sedikit mengecap film ini terlalu terinspirasi dengan film-film terdahulu Seperti Conjuring ataupun Cendius Nah, itu kalau kita memperhatikan jalan ceritanya Tapi kalau kalian ingin menikmati film ini Tanpa terlalu ribet memikirkan bagaimana sih alur ceritanya dan sebagainya Jelas film ini sangat layak dan masih sangat layak untuk kalian nikmati Secara keseluruhan, film ini mampu memberikan kalian suasana ketakutan Sebuah apartemen tua yang sangat menyeramkan Dan sosok-sosok hantu nenek-nenek tua yang benar-benar bikin kalian gak akan bisa tahan untuk nonton ini di malam hari Apalagi seorang diri guys Yang sedikit menganggu di film ini Tentu saja salah satunya adalah banyaknya permainan-permainan jumpscare Yang terlalu membosankan diterapkan berulang kali Nah, tipun-tipun jumpscarenya ini terlalu klasik Tapi buat kalian yang suka dengan jumpscare Apalagi dengan nuansa-nuansa yang mengejutkan Film ini sangat menarik untuk kalian saksikan Secara keseluruhan, film ini layak untuk kalian tonton Hanya saja, kalau kalian ini mencari sebuah cerita yang baru Yang fresh Jelas kalian tidak akan menemukan apa yang kalian inginkan di film ini Kalau kalian tidak masalah dengan halus cerita seperti itu Jelas 32 Malasan Astrid ini wajib kalian tonton guys The Liesin memberikan skor 6 dari 10 untuk 32 Malasan Astrid ini So, jika kalian penasaran dengan film ini Silahkan kalian tonton di klik film Sekarang mari kita lanjut ke film yang kedua Tentu saja Face Color Nah, untuk Face Color Film ini menarik untuk kita bahas Mengingat sebagian besar dari kita disini Sangat suka dengan film-film berbau superhero Bukan dari DC maupun Marvel Face Color ini justru lahir dari Lionsgate Yang disetidari oleh Julian Hart Di tengah lagi booming-boomingnya film-film superhero Face Color ini hadir menawarkan cerita yang jauh lebih humanis Dengan pendekatan cerita yang lebih sederhana Dan sangat mudah dipahami daripada film-film yang lain Film ini berlatar cerita di wilayah Amerika Bagian Barat Yang sedang dilanda kekeringan yang sangat parah Dengan suasana seperti itu, sehingga air untuk mandi, minum, hingga keperluan lainnya Mereka ini bahkan harus beli Sudah banyak sekali upaya pemerintah untuk mendantakan hujan Agar kekeringan segera berakhir Face Color dimulai dengan menunjukkan betapa gersangnya kota-kota di wilayah Amerika Bagian ini guys Kemudian kamera ini menyuruti seorang wanita muda bernama Rod Yang terlihat sedang dikejar oleh otoritas pemerintah Karena sebab tertentu Dari awal film sampai ke pertengahan filmnya Kita ini dibawa ke alur cerita yang sangat lambat Kita diajak untuk ikut dalam upaya pelarian Yang dilakukan Rod Dari orang yang belum kita ketahui siapa Tapi dari perjalanan itu Justru kita ini semakin sadar Ternyata Rod ini punya kemampuan yang sangat spesial Setiap dia mengalami kejang Pasti akan terjadi sebuah bencana yang sangat luar biasa Contohnya saja seperti gempa Angin tompan Dan sebagainya Karena kegaduan-kegaduan inilah Yang menyebabkan Rod ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Dan juga ilmuwan untuk meneliti kekuatan yang dia miliki Akhirnya pemerintah ini menugaskan seorang ilmuwan bernama Bill Untuk menangkap lalu meneliti kekuatan yang Rod miliki Sepanjang filmnya Kalian akan menyaksikan aksi kabur-kaburan dari Rod Dari orang-orang pemerintahan dan juga si Bill ini guys Barulah kesan serunya kita dapatkan ketika filmnya sudah sampai ke pertengahan Di sini Rod ini berhasil pulang ke rumah Dan berkumpul bersama keluarganya Dan ternyata Keluarganya ini juga mempunyai kemampuan khusus itu Dari ibu, kemudian anaknya Hingga ke Rod sendiri Punya kemampuan unik Yang tidak dimiliki orang-orang lain Untuk anak Rod Dia ini bisa meleburkan semua jenis benda Menjadi debu Lalu ia juga bisa mengalihkan benda itu seperti bentuk semula Sedangkan untuk ibunya Juga memiliki kekuatan yang sama Sayangnya saat itu Rod ini belum bisa mengendalikan kekuatannya Akibat rasa bersalah yang sangat dalam di dalam dirinya Akhirnya Sampailah di titik dimana ia mulai percaya dengan dirinya Dan kemudian ia melepas rasa bersalahnya itu Nah setelah itu, akhirnya Rod ini bisa mengendalikan kekuatannya Dan ternyata Rod ini memiliki kekuatan yang sangat-sangat luar biasa Dan paling hebat di antara keluarganya Nah untuk tau gimana kekuatannya Kalian bisa langsung tonton filmnya Dan kalian nilai sendiri bagaimana sih film ini menurut kalian Kalau dilihat-lihat Sepertinya Fast Color ini memang direcanakan untuk dibuatkan suatu universe baru Seperti universe-universe DC maupun Marvel Mengapa begitu? Karena memang film pertamanya ini berbawa origin story Kita mencium seperti sebuah awal Kemunculan manusia-manusia spesial lainnya Hal ini sendiri bisa kalian buktikan di akhir film Atau di post-credit scene-nya Nah disana, kita diberikan kisi-kisi Kalau ternyata masih banyak orang-orang yang berkemampuan khusus Yang masih bersembunyi di luar sana Nah di film selanjutnya Bisa jadi Miss Hiru dan juga Andakja ini Tentu saja menemukan orang-orang tersebut Kalau kita melihat jalan ceritanya Miri-miri seperti mutantnya X-Men guys Mereka ini sama-sama bersembunyi Karena takut kalau mereka ini disalahgunakan Dan juga dijadikan bahan penelitian saja Film ini juga memberikan pendekatan yang lebih realitis Dari kebanyakan film-film superhero Secara keseluruhan Fast Color ini memberikan cerita yang menarik Cara sutradara membawa penonton untuk masuk ke dalam cerita Juga sangat berhasil Di awal film memang timbul rasa-rasa bosan Akibat memang alur cerita yang sedikit lambat Tapi dari pertangan sampai filmnya berakhir Barulah kita disajikan visual yang sangat menarik Sesuai judul filmnya Kita begitu takjub dengan warna-warna yang ditimbulkan Setelah root ini mengeluarkan kekuatannya guys Kalau kalian membayangkan bahwa ini adalah film superhero Seperti yang sudah-sudah Maka tebakan kalian salah Fast Color ini lebih tepatnya Mengisahkan kehidupan pribadi seorang superhero Yang justru lebih pedih Sebelum mereka menjadi superior yang sangat terkenal Memfokuskan kisah bagaimana mereka menerima kekuatan itu Antara bencana ataupun nanugrah Menjadi sesuatu yang masih perlu untuk dipertanyakan oleh mereka Menjadi orang yang punya kekuatan khusus Tidaklah semenyenangkan yang kalian pikir Sedangkan untuk pendalaman karakter dalam film ini Juga tergolong sangat bagus Setiap karakter benar-benar total Memainkan peran mereka masing-masing Sebenarnya masih banyak sekali sesuatu yang bisa mereka sampaikan Tampaknya memang sang sutradara ini Menahan informasi itu agar tidak bocor dahulu Mungkin saja mereka ini sengaja Dan ingin membangun sebuah kejutan di film-film mereka di masa yang kedatang Menyaksikan film ini Kita jadi punya pengalaman baru Melihat bagaimana orang yang punya kekuatan besar Dan betapa susahnya mereka mengendalikannya Sebelum kekuatan mereka yang hebat itu muncul Nah di akhir video Dahliskan memberikan skor 7 dari 10 Untuk film Fast Color ini Kalau kalian sudah nonton Berapa skor yang bisa kalian berikan? Jangan lupa untuk tambahkan pendapatan kalian di kolom komentar di bawah guys Oke guys Hanya itu saja review kita di minggu ini Nantikan terus review-review keren kita di setiap minggunya So buat teman-teman yang mungkin belum subscribe Yang datang ke channel ini cuma untuk ngecek-ngecek doang Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini Jangan lupa untuk dukung kita dengan cara subscribe Like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasi Agar teman-teman mengetahui Apabila ada lesen mengupload video setiap harinya Thank you dan sampai jumpa lagi di minggu depan Sampai jumpa lagi di minggu depan